Selama tiga hari berikutnya, kota Shengling menjadi semakin ramai, karena semakin banyak orang yang berdatangan dari segala arah, sebelum berkumpul di pusat kota yang agak kuno. Di dalam pavilion tinggi yang terletak di pusat kota, Mu Chen memandangi sosok-sosok yang melintasi langit kota seperti vinar cahaya. Selama kurun waktu tiga hari ini, dia akhirnya mengerti akan daya tarik yang ditimbulkan, Gunung Shengling. Ada banyak sekali orang di sini, kata Mu Chen sambil tersenyum. Dibandingkan dengan peristiwa yang dia alami di kota Naga Putih, peristiwa ini benar-benar jauh lebih hidup. Menatap matahari yang kian menurun, Mu Chen tersenyum tipis. Besok adalah hari pembukaan Gunung Shengling. Tiba-tiba, suara merdu seorang gadis memecahkan lamunannya. Sambil memutar kepalanya, dia melihat luoli yang ada di belakangnya. Sambil tersenyum tipis, dia mengangguk, sebelum berbalik untuk melihat kekejauhan. Di tempat itu, aura spiritual Nusantara semakin tidak menentu. Bagaikan ombak di laut, suara deburan terdengar dari pergerakan fluktuasinya. Ini adalah tanda akan segera terbukanya Gunung Shengling. Selama dua hari terakhir, aku telah mencari senior Xia untuk menanyakan beberapa hal tentang Gunung Shengling. Mungkin ada enam orang yang harus kamu aspadai. Keenam orang ini dapat dianggap sebagai elit di puncak generasi muda. Semuanya sangat kuat, dan aku khawatir bahkan Molongsi pun mungkin tidak mampu menandingi mereka, kata luoli dengan sedikit mengernyit. Yang pertama, tentu saja dia adalah Mo Singtian dari Istana Naga Iblis. Dia bisa dikatakan sebagai musuh terbesarmu kali ini. Karena harta Istana Naga Iblis ada di tanganmu, mereka pasti akan berusaha merebutnya kembali darimu. Mo Singtian pasti akan mengambil tindakan terhadapmu di sana, kata luoli dengan ekspresi serius di wajahnya. Juga, menurut laporan senior Xia, diperkirakan kekuatan Mo Singtian berada di Linglinan. Dia telah melewati Roushen Nan, ya. Dengan sedikit menganggukan kepalanya, saat ini tatapan Mu Chen mulai menjadi sedikit tajam. Beberapa orang berikutnya adalah Tuan Muda dari Kamar Dagang Umbra, Liu Ying, Kamar Dagang Yuan Li, Dong Yuan dan Yeo Xuan dari Gunung Suanyin. Adapun si Qinghai dari Istana Kutub Barat, kita sudah bertemu dengan orang itu, ketika kita berada di Kota Kutub Barat. Selain itu, ada juga Sugusiu dari Sekte Kuali Surgawi. Aku khawatir orang-orang ini mungkin sudah mencapai Linglinan. Masing-masing dari mereka adalah jenius tingkat atas di benua Beichang. Jika kamu bertemu mereka di Gunung Shengling, kamu dapat menganggap mereka sebagai musuhmu. Sambil tertawa kecil, Luoli terus berbicara, tentu saja, senior Xia tidak lebih lemah dari mereka. Namun, dibandingkan dengan orang lain, senior Xia tidak mungkin akan mengincarmu. Semuanya adalah karakter yang kejam, ya. Kata Mu Chen sambil menganggukan kepalanya. Jadi, inilah kekuatan para elit tertinggi di generasi muda benua Beichang? Sepertinya aku tidak boleh meremehkan mereka. Seharusnya tidak ada masalah buatmu, kan? Tanya Luoli sambil menatap Mu Chen. Dengan sedikit mengeringitkan dahinya, Luoli berkata, mereka seharusnya mengizinkanku juga untuk berpartisipasi. Ham. Jelas sekali, pertikaian dan konflik kecil sebelumnya tidak sebanding dengan perkelahian yang akan terjadi di dalam Gunung Shengling. Terlebih lagi, tidak akan ada belas kasihan yang ditunjukkan oleh mereka. Jika lengah sedikit saja, ada kemungkinan besar seseorang tidak bisa keluar dari Gunung Shengling hidup-hidup. Luoli jelas merasa khawatir tentang hal ini, terlepas dari kepercayaannya pada Mu Chen. Hanya ada satu kuota. Aku tidak tega membiarkanmu menghadapi orang-orang kejam dan keji itu? Jawab Mu Chen sambil tersenyum. Yah meskipun lawannya sangat kuat, cowokmu ini tidak selemah itu loh. Nanti, jika memungkinkan untuk membawa pembaptisan Shengling keluar, aku akan pastikan kamu untuk mendapatkannya juga. Mendengar kata-kata dari Mu Chen, Luoli memutar matanya ke arah Mu Chen, lalu berkata, Aku pernah mendengar dari senior Xia bahwa hanya ada sedikit orang yang bisa menerima baptisan Shengling. Karena hanya segelintir orang yang bisa masuk ke dalam area baptisan. Jika kamu berani membawanya keluar, aku pikir kamu akan diserbu orang-orang. Senyum muncul di wajah Mu Chen saat dia mendengar jawabannya, tanpa ada bantahan darinya. Hehehe, oh iya benar juga. Seolah memikirkan sesuatu, dengan lambayan lengannya yang seperti batu giyok, banyak gumpalan api muncul di sekitar Luoli sebelum melayang di hadapannya. Apa yang muncul adalah lima botol giyok transparan seukuran telapak tangan. Di dalam botol-botol itu terdapat nyala api. Ini adalah barang-barang yang kamu minta dari kakak senior Xia. Dikatakan bahwa isi dalam botol-botol ini adalah nyala api dari burung api yang telah memakan lava geosentris, dan memiliki kekuatan penghancur yang cukup kuat. Api di dalam botol-botol ini sepertinya membutuhkan ratusan burung api hanya untuk mengisinya, kata Luoli sambil menatap Mu Chen dengan pandangan ragu. Jelas, dia tidak mengerti tujuan dirinya tiba-tiba ingin mendapatkannya. Melihat lima botol giyok, kilatan kebahagiaan muncul di mata Mu Chen. Dengan hati-hati menyimpannya, dia berkata, sepertinya aku berhutang budi pada kakak senior Xia. Barang-barang ini jelas tidak murah, dan sangat sulit untuk didapatkan. Itu semua berkat Xia Yoran yang menjadi nyonya muda dari kamar dagang sembilan musim panas. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkannya dalam waktu sesingkat itu. Seharusnya itu karena kakak Lingxi, kata Luoli sambil tersenyum tipis. Xia Yoran sangat dekat dengan kakak Lingxi. Mu Chen menganggupkan kepalanya, tidak peduli lagi dengan hubungan antara Xia Yoran dan Lingxi. Dengan hal-hal ini, dia sekarang memiliki satu lagi kartu truf. Jika saatnya tiba, bahkan Mo Sintian pun harus menghadapi banyak metode untuk menghadapinya. Karena semuanya sudah siap, selanjutnya, hanya menunggu pembukaan Gunung Sheng Ling. Keesokan harinya, saat pagi hari tiba, suasana kota Sheng Ling sepenuhnya telah meletus, dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit seperti segerombolan belalang. Kelompok Mu Chen juga sudah bergerak. Di bawah pimpinan dekan Tai Chang, mereka tiba di depan gelombang energi spiritual yang tak terbatas. Kedatangan Akademi Bei Chang telah menarik perhatian banyak orang. Lagipula, di benua Bei Chang, tidak ada orang yang berani menunjukkan penghinaan terhadap raksasa yang sejati. Pada saat ini, Mu Chen mengarahkan pandangannya ke suatu tempat yang tidak jauh darinya, di mana orang-orang dari Istana Naga Iblis berada. Dengan Shizun Naga Hitam berdiri di depan, sedangkan di belakangnya ada Mo Sing Tian dengan ekspresi datarnya. Namun, pria berwajah datar ini adalah orang yang paling kejam di antara generasi muda di benua Bei Chang. Merasakan tatapan Mu Chen, Mo Sing Tian menoleh, mengirimkan senyum dingin dan acuh tak acuh ke arah Mu Chen. Meskipun tidak ada niat membunuh dalam senyumannya, Mu Chen tahu bahwa Mo Sing Tian ini sudah memasukkannya ke dalam daftar orang yang harus dibunuhnya. Tempat kedua dalam daftar Bo Unti sudah kulibas. Yang tersisa hanyalah dia, Mo Sing Tian. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, sebelum mengangkat kepalanya. Melihat ke arah gelombang energi spiritual yang luas dan tak terbatas di depannya, fluktuasi yang kuat mulai muncul. Tatapan semua orang mulai berapi-api. Gunung Sheng Ling akan segera terbuka. Oor! Mirip dengan tsunami, energi spiritual Nusantara melonjak, sementara distorsi spasial yang intens muncul. Ketika ruang di sekitarnya terdistorsi, gunung raksasa yang tampaknya berada di dalam ruang terisolasi menjadi semakin jelas di mata semua orang. Pada saat yang sama, tekanan kuno sekaligus keramat diam-diam terpancar. Tekanan ini tidak terdeteksi dan tidak terlihat oleh mayoritas yang hadir. Hanya orang-orang yang berada di ranah Zizun yang dapat merasakannya. Meskipun tekanan ini telah melemah seiring berjalannya waktu, tekanan ini masih memiliki tingkat penindasan terhadap mereka. Itu karena sesuatu yang ditinggalkan oleh Tian Zizun, yang pernah menempati gunung ini. Dalam alam kultifasi Zizun, Tian Zizun dianggap sebagai ranah tertinggi. Bagi dekan Taichang, itu adalah eksistensi yang super kuat. Tentu saja, Mu Chen dan yang lainnya tidak dapat mendeteksi tekanan ini, dan satu-satunya perasaan yang mereka rasakan hanyalah perasaan tidak nyaman. Namun, hal itu tidak memberikan banyak pengaruh bagi mereka. Saat Mu Chen sedang fokus mengamati kejadian di depannya, tiba-tiba ada aroma wangi melewati indera penciumannya. Sambil menoleh, dia menyadari bahwa Xiaoyuan telah muncul di sisinya. Mu Chen, pastikan untuk lebih berhati-hati setelah memasuki Gunung Shengling. Berhati-hatilah dengan arus spasial, serta badai spasial. Xiaoyuan mengirimkan pengingat kepada Mu Chen, setelah menunjukkan senyum cerah dan indah ke arahnya. Arus spasial? Badai spasial? Mu Chen sedikit terkejut saat dia mengulangi kedua istilah itu. Karena sama sekali tidak memahami medan Gunung Shengling, dia jelas tidak tahu apa arti kedua istilah itu. Lokasi di mana Gunung Shengling berdiri berada di dalam ruang yang terpecah. Di luar ruang yang terpecah itu terdapat arus spasial yang sangat menakutkan. Begitu seseorang terseret ke dalamnya, tidak diragukan lagi, orang itu pasti akan almarhum, jelas Xiaoyuan dengan serius. Ada badai spasial menempati sekeliling pegunungan Shengling. Semakin dekat seseorang ke pusatnya, maka semakin kuat juga badai spasial tersebut. Ketika seseorang tidak mampu menahan hentakannya, dia akan tersapu olehnya dan masuk ke dalam arus, itu akan mengubah seseorang menjadi abu. Keduanya adalah bahaya terbesar yang ditimbulkan oleh Gunung Shengling, dan tak terhitung banyaknya ahli yang telah menyerah pada bahaya tersebut. Mu Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya sambil menganggukkan kepalanya. Dengan suara lembut, Xiaoyuan terus berbicara, selain itu, harap berhati-hati juga dengan peserta lain. Aku tidak tahu berapa banyak ahli yang akan berpartisipasi dalam Gunung Shengling ini. Demi untuk mendapatkan baptisan Shengling, mungkin ada orang yang akan mengambil tindakan secara langsung dan melancarkan serangan ke arahmu. Setelah memasuki pegunungan Shengling, ikuti saja aku. Aku akan membawamu ke tempat pembaptisan. Dengan adanya aku di sisimu, Mo Singtian pun mungkin merasa sedikit gemeter. Setidaknya, dia akan berpikir dua kali untuk menyerangmu. Tapi, soal kemampuanmu untuk mendapatkan baptisan Shengling, itu benar-benar harus bergantung pada kemampuan dan keterampilanmu sendiri. Kesan baik Mu Chen terhadap Xiaoyuan bertambah sedikit yang terlihat dari senyumnya. Namun, pada saat ini, demi Mu Chen, dia mampu membuat keputusan seperti itu. Tentu saja, tidak ada orang waras yang ingin memprovokasi lawan menakutkan tanpa alasan. Tenanglah, kakak senior Xia. Jika aku merasa tidak bisa mengatasinya, aku akan segera mundur dan aku tidak akan menjerumuskanmu dalam situasi yang membahayakan, jawab Mu Chen. Xiaoyuan tidak menyangka Mu Chen akan menjawab dengan luga seperti itu. Sambil mengirimkan senyum manis padanya, dia berkata, Tenang, kakak Ling Xi telah menyelamatkanku sebelumnya. Jika kakak Ling Xi yang super dingin saja menaruh banyak perhatian terhadapmu, bagaimana mungkin aku tidak melakukan hal yang sama? Mendengar kata-kata itu, Mu Chen hanya tersenyum. Tidak berkomentar lebih banyak tentang hal itu, dia menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya padanya. Saat Mu Chen sedang asyik mengobrol bersama Xia Yoran, keduanya tidak menyadari tatapan dingin tertuju ke arah mereka dari kejauhan. Pemilik tatapan itu adalah pemimpin muda kamar dagang umbra, Liu Ying. Melihat sikap intin yang ditunjukkan Xia Yoran terhadap Mu Chen, bayangan kegelapan muncul dalam tatapannya, sementara sudut mulutnya mulai bergerak-gerak. Hei, jangan terburu-buru. Mari kita tumbuh sampai memasuki Gunung Sheng Ling terlebih dahulu. Pada saat itu, meskipun dia melindunginya, anak nakal itu tidak akan bisa melarikan diri, kata Dong Yuan sambil tersenyum. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan bocah seperti itu, jawab Liu Ying. Namun demikian, tatapannya tetap gelap, sementara senyuman dingin dan acuh tak acuh terlihat di wajahnya. Tapi, jika kita benar-benar bertemu, aku tidak keberatan untuk melenyapkannya dari hadapan Yoran. Memutar-mutar jarinya, sebuah bayangan tampak muncul di ujung jari Liu Ying, sementara senyuman di sudut mulutnya tampak dingin dan kejam. Senyum cerah di wajah Dong Yuan terlihat saat dia mendengar kata-kata Liu Ying. Saat bayangan gelap muncul di mata Liu Ying, suara gemuruh yang kuat tiba-tiba terdengar dari lautan energi spiritual yang tak terbatas. Ketika ruang mulai menjadi semakin terdistorsi, semua orang menjadi sangat gembira karena ruang di sekitar gunung Sheng Ling perlahan-lahan mulai retak. Saat celah spasial mulai terpecah, jajaran pegunungan tinggi dan megah tak berujung yang memunculkan bayangan raksasa. Jika dilihat dari jauh, tampak seolah-olah pegunungan itu melayang di langit. Saat jajaran pegunungan itu muncul dari celah spasial, badai spasial yang mengamuk langsung keluar dengan ganas. Gunung Sheng Ling akhirnya muncul. Pada saat ini, atmosfer seluruh Nusantara tampak memadat. Kretik! Namun, pemadatan ini hanya berlangsung sesaat sebelum segera pecah. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya mulai keluar dari kota. Ayo pergi! Gunung Sheng Ling telah terbuka! Baptisan Sheng Ling pastinya akan jadi milikku! Haha! Kamu pikir kamu ini siapa, sampai berani mengambil baptisan Sheng Ling? Saat raungan yang dipenuhi dengan kegembiraan bergema di seluruh Nusantara, Xia Yoran melontarkan ucapannya. Ayo kita bergerak juga, Mu Chen. Melihat segerombolan orang yang bergegas menuju gunung Sheng Ling, Xia Yoran tidak bisa menahan ketidaksabarannya. Mengangguk-angguk, Mu Chen berbalik untuk melihat Luoli, Ling Xi dan Dekan Tai Chang, sebelum berbicara sambil tersenyum, Sudah waktunya aku masuk. Hati-hati ya! Luoli dan Ling Xi mengingatkan sebagai tanggapan. Jika kamu menghadapi situasi yang berbahaya, pecahkan saja slip giyok yang ku berikan kepadamu, dan aku akan segera bergegas ke sana, kata Dekan Tai Chang dengan ekspresi serius di wajahnya. Meskipun dia harus membayar sejumlah harga karena memaksa masuk ke gunung Sheng Ling, jika itu terjadi, dia benar-benar tidak mampu menanggung pukulan telak bagi Akademi Beichang. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya, tanpa membalas kata-kata lagi. Dengan gerakan sosok menawannya, Xia Yoran memimpin, berubah menjadi seberkas cahaya. Melesat lurus ke arah celah spasial, yang segera diikuti Mu Chen di belakangnya. Pada saat ini, pinggiran pegunungan dipenuhi dengan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok-sosok itu langsung memecah kedamaian dan ketenangan yang ada di dalam pegunungan Sheng Ling. Berbagai sosok sesepuh berdiri di langit di luar celah spasial, matanya terpaku pada pegunungan kuno yang samar-samar terlihat di ruang di depan mereka. Pada saat ini, mereka semua tahu bahwa pertempuran yang sangat brutal akan segera terjadi. Semua ini adalah untuk baptisan Sheng Ling yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja. Pada saat ini, Mu Chen dan Xia Yoran telah mendarat di tanah, memandang sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, dia mengucap, pegunungan ini terlalu luas. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen menemukan bahwa langit di atasnya, secara tak terduga berwarna gelap. Itu bukanlah langit malam, tapi pecahan ruang yang mereka lewati untuk sampai ke sini. Kegelapan ini berputar-putar, seperti lubang hitam. Gumpalan cahaya raksasa tergantung di langit, memancar dengan cahaya cemerlang, menerangi pegunungan yang tak berujung. Fluktuasi yang agak menakutkan sepertinya terpancar dari dalam gumpalan cahaya. Ini adalah pegunungan Sheng Ling. Mu Chen tersentak kaget, karena dia bisa merasakan keunikan aura spiritual di sini, yang mengandung esensi misterius di dalamnya. Aura spiritual di sini dikatakan telah bercampur dengan darah dari Tian Xi Zun yang telah almarhum di sini, dan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan tubuh seseorang, kata Xia Yoran sambil tersenyum. Tidak heran, jawab Mu Chen sambil mendecahkan bibirnya, sementara keterkejutan muncul di benaknya. Hanya sisa darah saja mampu mengubah energi spiritual sebanyak ini. Kekuatan seperti itu benar-benar menantang surga. Namun, sangat disayangkan bahwa waktu dibukanya pegunungan Sheng Ling ini sangat singkat, hanya beberapa hari saja. Jika tidak, berlatih di sini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kultivasi seseorang, jawab Xia Yoran dengan sedikit lesu. Mendengar kata-katanya, Mu Chen menganggukan kepalanya. Jika dia bisa tinggal di sini dan berlatih selama jangka waktu tertentu, dia mungkin bisa mencapai terobosan besar dalam tubuh dewa petirnya. Tanah di sini juga tampak berbeda, kata Mu Chen setelah menundukan kepalanya untuk melihat tanah di bawahnya. Tanah di sini tampak berwarna merah tua samar. Itu karena Tian Xi Zun yang dulunya berkuasa dimakamkan di sini. Sebagian darah dan dagingnya telah menyatu dengan pegunungan Sheng Ling. Jadi, semua yang ada di sini akan terlihat berbeda dengan dunia luar, jelas Xia Yoran sambil tersenyum menutup mulutnya. Jadi, itukah alasannya, jawab Mu Chen dengan kilasan pemahaman melintas di benaknya. Karena Tian Xi Zun telah almarhum di sini, dengan reputasinya yang menakjubkan, pasti ada beberapa harta spiritual kelahiran surga yang muncul di pegunungan Sheng Ling ini. Harta spiritual ini sangat berharga. Karena mereka telah menyerap energi spiritual yang bercampur dengan darah dan daging Tian Xi Zun saat mereka tumbuh dewasa, sehingga memberikan manfaat luar biasa bagi mereka yang ingin menempa seni pengolahan tubuh. Sambil tersenyum, Xia Yoran terus berbicara, faktanya, ada banyak orang yang telah memasuki pegunungan Sheng Ling tanpa tujuan untuk mendapatkan baptisan Sheng Ling. Meskipun itu benar-benar hal yang paling berharga di sini, kesulitan untuk mendapatkannya itu terlalu sulit. Oleh karena itu, mereka ke sini hanya mencari harta spiritual yang lahir secara alami, dan memperkuat tubuh untuk menghadapi Roshan Nan? Mengangguk-angguk, Mu Chen benar-benar tertarik dengan prospek seperti itu. Namun, tujuannya di sini adalah pembaptisan Sheng Ling, dan dia benar-benar tidak punya waktu lagi untuk mencari harta spiritual kelahiran surga yang tersembunyi di tempat ini. Ayo pergi, kita akan langsung menuju ke area baptisan di pusat pegunungan Sheng Ling. Juga, mari kita lihat apakah kita dapat menemukan harta spiritual di sepanjang perjalanan ke sana, kata Xia Yoran sambil tersenyum. Semakin dalam mereka memasuki pegunungan Sheng Ling yang luas, semakin banyak sosok yang melesat melewati mereka. Mereka berhamburan menuju pegunungan seperti segerombolan belalang, meninggalkan segala urusan demi memburu harta spiritual kelahiran surga. Saat Mu Chen dan Xia Yoran bergegas menuju area pembaptisan, mereka bertemu dengan beberapa orang dengan tujuan serupa di sepanjang jalan. Saat berpapasan dengan mereka, ekspresi wajah orang-orang itu sepertinya mempunyai niat buruk. Namun, pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang mengambil tindakan terhadap mereka berdua. Dari kelihatannya, mereka mungkin mengenali Xia Yoran, dan tahu bahwa nyonya muda dari kamar dagang sembilan musim panas bukanlah target yang baik untuk diprovokasi. Mengandalkan reputasi Xia Yoran, tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan terhadap Mu Chen juga. Hati-hati. Sambil menembak dengan cepat di udara, Xia Yoran tiba-tiba mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok dan meraih Mu Chen. Melihat dengan sungguh-sungguh ke arah depan mereka dengan matanya yang indah, dia berkata, badai spasial akan datang. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen memperhatikan bahwa daratan di kejauhan tampak agak gelap dan redup. Badai bisa terlihat samar-samar, jelas sekali, itu adalah bilah angin yang terbentuk oleh fluktuasi spasial yang mengamuk. Woos-woos-woos-woos. Saat badai spasial itu mengamuk, pohon-pohon raksasa setinggi seribu kaki itu dihempaskan. Hal ini menyebabkan keterkejutan muncul di dalam hati Mu Chen. Mari kita bersembunyi sebentar. Meraih Mu Chen, Xia Yoran dengan cepat turun, mendarat di cekungan dalam gunung. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, energi spiritual yang tak terbatas melolong, berubah menjadi cahaya energi spiritual yang bersinar, menutupi cekungan kecil ini. Huhaaah! Saat Xia Yoran menyelesaikan persiapannya dengan cepat, langit sudah menjadi sangat redup dan gelap. Saat badai menyapu, tanah yang dilewati oleh bilah-bilah spasial mulai berhamburan terbawa angin. Melihat ini, ekspresi Mu Chen berubah serius saat dia mengedarkan energi spiritualnya, bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja. Namun, beruntungnya hal yang paling membuatnya khawatir tidak terjadi, pada akhirnya pelindung cahaya itu tidak pecah, membuat Mu Chen diam-diam menarik napas lega. Ah! Saat Mu Chen mulai rileks, jeritan menyedihkan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Membalikan pandangannya, dia menyadari pertahanan energi spiritual selusin orang terkoyak oleh badai spasial. Melihat darah dan mayat berhamburan tertiup angin, kelopak mata Mu Chen mulai bergerak-gerak tak terkendali. Dari kelihatannya, orang-orang itu tampaknya memiliki kekuatan fase awal tongtian. Namun, di bawah guncangan badai spasial itu, mereka tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang tidak beruntung di luar sana saat menghadapi gelombang badai spasial ini, kata Xia Yoran sambil mendecahkan bibirnya. Kita akan melanjutkan perjalanan setelah gelombang badai spasial ini reda. Mendengar kata-katanya, Mu Chen menganggukkan kepalanya sebelum berencana untuk beristirahat. Namun, saat dia baru saja duduk, ada sesuatu yang menggelitik indranya. Dia menoleh untuk melihat ke arah pegunungan di kejauhan, di sana ada angin puting beliung raksasa yang mendatangkan malapetaka. Saat Mu Chen menatap tornado itu, matanya menyipit tak terkendali. Itu karena dia sepertinya menyadari ada segumpal cahaya spiritual yang sangat terang di dalam tornado itu. Oh-oh-oh-oh-os! Terlebih lagi, saat menyadari gumpalan cahaya spiritual yang sangat terang itu, cahaya tersebut meledak dengan kecemerlangan yang luar biasa. Kecemerlangan ini bahkan menyebabkan nusantara yang remang-remang pun menjadi terang. Mengandalkan pencahayaan singkat itu, Mu Chen sepertinya menyadari ada benda putih berkilau di dalam gumpalan cahaya yang tampak seperti tulang. Apa yaitu? Mu Chen bergumam, sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah, sementara dia meletakkan telapak tangannya tak terkendali di dadanya. Dia bisa merasakan getaran yang tiba-tiba memancar dari laut auranya. Saat dia menelusuri kembali asal mula getaran tersebut, jantungnya mulai berdetak kencang. Itu karena, asal-muasalnya secara tak terduga, adalah selembar kertas hitam yang sangat misterius yang ada di dalam laut auranya. Terlebih lagi, getaran ini jauh lebih hebat dari sebelumnya. Terima kasih telah menonton!